Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apabila kita memiliki pohon durian Dari pici yang sudah besar Tidak perlu kita tebang Bagaimana supaya unggul Maka kita akan buat Kambung susu Untuk itu Ikuti video ini sampai selesai Bahan dan alat yang perlu disiapkan Yang pertama pisau Yang kedua tali Kemudian bibit unggul Dan pohon indo Dikurangi dulu kulitnya Supaya tidak terlalu tebal Karena ini pohon besar Sedangkan yang mau disambungkan ini Sebagai batang atas ini kecil Jadi kalau tidak dikurangi Ini malah mengganjal Sehingga harus dikurangi dulu Ini pohon durian Ini umurnya sudah puluhan tahun ini Yang akan disambungkan ini Jenis musangking Paritas musangking Jadi kulit durian Kulit pohon durian Sebagai batang bawah Sudah dikurangi Namun tidak juga terlalu dalam Kemudian dikupas kulitnya Berbentuk persegi panjang Selebar ukuran Pohon batang atas Yang akan disambungkan Nah harus dibersihkan Ini kambiumnya Sambil yang tidak tertinggal Ini garis lagi Garis lagi Kasihannya supaya tidak berganjal Supaya tidak ngetril Supaya landai Tidak ada rongga Supaya tidak berganjal Di atas di bawah Di atas maupun di bawah Diberi Apa namanya itu Dikurangi juga Supaya ada jalannya Karena itu belok Supaya mepet Tidak berganjal Landai merata Nah kemudian disayat Batang atasnya disayat Seukuran Batang atas Batang bawah Jadi masing-masing dilukai Luka ketemu luka Disatukan Kedua-duanya Memulihkan Pohonnya Nah ketemu Sehingga melengket Misalkan betul-betul Terp Kanan dan kiri Tinggal diikat Dikat harus betul-betul Mepet Tidak usah buru-buru Dilepas Harus betul-betul Sampai Melekat Bahkan kalau ini sudah kelihatan Melekat Mulai melekat Ini bahan Pohon besar ini Yang di atas ini Sebagai batang bawah itu Dipotong Supaya aliran Makanan itu Langsung ke Ini Yang kita akan Perihara ini Ini ikatan ini Kita bikin Sedemikian rupa Ujung sampai Ujung Jangan sampai ada Celah Untuk menjadi Ini rumahnya Semut Jadi harus rapat Sedapat mungkin Tidak ada lubang Tidak ada celah Sampai menunggu Betul-betul Melekat Semakin subur Pohon Semakin cepat Pemulihan Luka Semakin cepat Melengketnya Antara batang atas Dan batang bawah Perlu Perlu diperhatikan Selalu Yaitu Kelembapan Media tanam Batang atas Yang masih Dalam bentuk Koker Harus selalu diperhatikan Disiram-siram Apabila Kekurangan air Kita akan Lihat Hasilnya Nanti Jangan lupa Yang belum Subscribe Silahkan Subscribe Like Comment Dan share Supaya selalu Mendapatkan Video kami Selanjutnya Mudah-mudahan Bermanfaat Mudah-mudahan Berkah Saya akhiri Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai jumpa